Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah ja'ala Ramadan syahrun mubarukan Mafaradu alayna siyam di ajalit taqwa Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan amad dulu wa rasul Allahumma salli wa salim ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sabi alitukaw wal wafah amma ba' Sobat Raja rohimakumullah Segala puji hanyalah milik Allah Satu yang mewajibkan kita untuk berpuasa Dan menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh keperkahan Kita semuanya satu bulan berpuasa Dengan tujuan untuk mendapatkan derajat taqwa Salawat dan salam senantiasa atas tauladan kita Nabiullah sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa salam Beserta keluarga sahabat dan kita semua umatnya yang mencintai sunah-sunahnya Ma'asyuran muslimin rokimakumullah Alhamdulillah Alhamdulillah Kita kembali bertemu dengan bulan Ramadan Bulan yang penuh dengan berkah, rahmah, ma'afidro Dan di setiap Ramadan kita selalu disudukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa salam Kodja'akum ramadhan syahrul mubarakun Iftaratallahu alaikum siam Telah datang bulan Ramadan Bulan penuh berkah Maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan ini Saat itu pintu-pintu surga dibuka Pintu-pintu neraka ditutup Dan para setan diikat Setelah pada bulan itu Terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari seribulat Hadis riwayat Ahmad Sebagai bulan tarbiyah Ramadan menjadi satu-satunya bulan yang diistimewakan oleh setiap orang-orang yang beriman Seorang insan yang beriman Mereka berupaya untuk melatih diri Khususnya meningkatkan kesalahan spiritual Dan juga kesalahan sosial Agar keberkahan bulan suci ini dapat dirais banyak-banyaknya Paling tidak ada tiga faedah Dan manfaat dalam bulan Ramadan Yang pertama Faedah Ruhiyah Yang kedua Faedah Ijitimaiyah Dan yang ketiga Faedah Syihiyah Ada pun faedah yang pertama Yaitu Tentang Ruhiyah Spiritual Kitab Kita belajar Untuk melatih sekaligus meningkatkan perilaku sabat Sebagaimana kita diketahui Bahwa arti puasa itu sendiri Saum atau siam adalah Al-Imsaku Anisay Yaitu mengekam Atau menahan diri dari sesuatu Pelajaran yang tentu berharga di saat kita memang sudah bisa menahan hawa nafsu kita Yang condong mengarah kepada hal-hal yang tercelal Hal ini memang dibutuhkan kesabaran Sementara Untuk faedah yang kedua yaitu Ijitimaiyah Tentang sosial dan kemasyarakatan Dalam berpuasa Ramadan Salah satunya adalah mengajarkan kita Untuk Mengasah rasa empati kita Rasa peduli kita kepada sesama Dan saling menyayangi Selanjutnya Manfaat atau faedah dari sisi kesehatan Dari berpuasa Ramadan adalah Dapat memperbaiki Usus dan penjanaan kita Memperbaiki perut Yang terus menerus beraktifitas Dan membersihkan badan dari lemak Oleh esterol Yang menjadi sumber penyakit Disemang itu Puasa juga dapat menjadi sarana diet Sehingga berat badan kita Menjadi ideal Ma'asirul muslimin Rohimahumullah Sudahkah kita memiliki target Atau goal yang ingin kita capai Dalam merup keperkahan Ramadan Tentu setiap kita berbeda-beda Tergantung kadar keimanan Dan ketakuan kita Juga kesehatan kita Sebagai analogi Ramadan Itu dibalikan sebuah sungai Yang mengalir deras Yang kemudian kita memasukinya Dan menyeberang Ketepi Seberang Yang lain Ada yang sekedar sampai saja Ada yang membawa sesuatu yang Sekedarnya dari sungai itu Dan ada pula yang membawa Sebanyak-banyaknya Yang bisa dimanfaatkan Baik yang berharga Permata Di dalamnya Maka dari itu Ramadan Jika kita nyesiasiakan melaka Seribu bulan itu Menjadi sia-sia Keperkahan Akan kita Hanya dapatkan Sedikit saja Maka dari itu Semoga Kita semuanya Tetap Membawa Nilai-nilai Ramadan itu Hingga ke bulan-bulan berikutnya Hingga ketemu dengan Ramadan berikutnya Demikian Dari Saya Mohon maaf Atas segala khilaf Itina suratul mustaqim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih.